Intro Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas STS lagi Yang mendatang itu di tanggal 16 Juli 2022 Terus apa aja sih yang didapat dari kelas STS? Nah mas bro akan dapat rumus Powerful Screener Sugiyono guys Dan belajar teknikal, ya baca teknikal dan baca fundamental tentunya Dan nanti sedikit kita bahas tentang Bandarmologi Nah saham-saham yang dikeluar dari screening ini adalah saham-saham dengan fundamental bagus mas bro Jadi bagi teman-teman yang takut bahwa ARA dan ARB nanti simetris Nah gak usah takut, karena nanti kita akan fokus di saham-saham fundamental bagus atau blue chip aja disini guys Nah bagi teman-teman yang pekerja ya dan pengen beli saham yang tenang, santai Nah mas bro bisa ngikutin kelas STS nanti di tanggal 16 Juli 2022 Nah kita akan kasih contoh salah satu rumus Sugiyono ya guys Nah ini adalah rumus Sugiyono yang muncul di tanggal kemarin guys Tanggal 15 Nah tanggal 15 muncul Sugiyono di SMA di harga 208 Dan mas bro bisa lihat tanggal 16 nya itu SMA harganya berapa Oke kita lanjut ke videonya Sebelum mas bro ya kembali lagi kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas IHSG mas bro yang unclog banget hari ini ya Hari ini itu tadi sempat IHSG terjun itu 3% lebih Tapi tadi closingnya di berapa? Mungkin di 2, ya 2,5 atau 2,6 Nah kita lihat disini dari chartnya aja guys udah ngeri banget ya Gede banget nih ya Jadi harusnya hari ini banyak teman-teman yang Tadinya floating gain bisa jadi floating loss Atau tadinya yang floating loss bisa nambah loss lagi Dan trader juga kemungkinan Ya mungkin ada yang TP Tadi kayak saya tadi TP dicak ya Tadi sempat TP dicak Tapi porto yang lain itu tambah dalam Terutama saham-saham blue chip Nah Terus sikap kita gimana saat ngelihat market seperti ini Mungkin bagi teman-teman yang istilahnya Baru gabung nih di bursa gitu kan Kaget Baru gabung sebulan kok kayak gini gitu ya Di bursa itu waduh susah banget nyari cuan di bursa Nah bagi teman-teman yang baru gabung sih memang Apa namanya ini agak mengerikan ya Mengerikan Tapi bagi teman-teman yang udah tergabung sebelum tahun 2020 Pernah mengalami hal yang sama adalah di bulan Maret 2020 guys Disini Ini bahkan lebih mengerikan daripada sekarang Kita lihat disini ya Apa namanya Dari harga 6.200 Langsung terjun ke 3.000 Dalam waktu ya 2 bulan Wow ngeri banget guys Jadi sehari itu bisa turun 2% 3% 2% 3% Tiap hari IHSG waktu itu tahun 2020 Makanya banyak banget teman-teman yang stress waktu itu tahun 2020 Dan bagi teman-teman yang udah ngalami tahun 2020 Harusnya tahun 2022 ini Sekarang ini harusnya sih agak sedikit santai Karena ya masih mendingan lah Nah terus strategi kita gimana Sebagai seorang trader dan sebagai seorang investor Kalau seorang trader mas bro Kalau seorang trader ya berhenti beli saham Nah kalau kondisi crash seperti ini Ya IHSG dalam seperti turunnya 2% 3% Mending berhenti beli sahamnya Berhenti dulu Jangan maksain Jangan maksain trading Ya mungkin trading nanti Kalau udah dibawa Udah sideways Baru mulai entry masuk Dan kalau buat teman-teman investor Ada 2 tipe Yang pertama Yang sangkut Yang sangkut yang pertama Terus yang kedua Yang belum entry Atau masih punya cash banyak Kalau yang masih punya cash banyak Is no problem Santai Malah seneng Dia malah berdoa Semoga IHSG trading hub Turun 5% gitu ya Biar dia bisa serok bawah Tapi bagi teman-teman investor Yang udah sangkut Menurut saya mas bro Nggak masalah No problem No problem Hold aja sahamnya Asal mas bro yakin Saham yang mas bro pegang Itu adalah saham yang fundamental bagus Dan profitnya diproyeksikan mas bro Itu akan naik di kuartor depan Itu nggak masalah mas bro Kan kita kalau misalnya beli saham kan Ada banyak faktor Kalau investor Pastikan yang dilihat fundamental Kenapa seorang investor itu beli saham Pasti dia pengen Kalau kita beli saham Perusahaannya akan naik Di masa yang akan datang Atau semakin moncer profitnya Nah pasti yakin Kalau misalnya yakin Profitnya di masa yang akan datang itu bagus Nggak apa-apa hold aja Malah nanti kalau misalnya Dia dibawa turun Sampai mentok Mas bro bisa tambah muatan Dan jangan takut mas bro Kejadian seperti ini sangat sering Terjadi di bursa Contohnya kemarin Belum lama Baru bulan Mei Jadi kan crash juga guys Dari harga 7 ribu Sempat nyentuh ke harga 6.500 guys Tapi dalam waktu 1 bulan Naik lagi dong ke 7 ribu Nah disini banyak banget teman-teman yang cuman Dan sekarang kejadiannya sama Ya kemungkinan sih Kalau menurut saya Akan nyentuh lagi ke 6.500 Masur makanya wait and see dulu Bagi teman-teman yang masih punya cash Yang apa namanya Yang udah masuk di saham Juga wait and see dulu Jangan averaging dong Sabar dulu Dan jangan takut Kenapa IHSG itu pernah crash Beber kali-kali Ya Yang paling dekat Yang crashnya adalah Tahun 2020 Waktu itu Kalau ini kan penurunan kecil nih guys Tapi langsung balik Nah kalau crash yang beneran Tahun 2020 Waktu bulan Maret awal COVID Itu crash ya Dari harga 6.000 Sempat ke 3.000 Tapi langsung lihat disini Ya Dari harga 3.900 Itu langsung balik ke 6.000 lagi Itu dalam waktu 1 tahun Tahun Hold aja sahamnya Jadi kita lihat Kita bandingin ke bank BCA guys Nah waktu crash ya Kita kan bandingin sama samsung Pluship yang fundamental bagus Nah kita lihat disini Bank BCA Crash Di sini Ya dari harga 6.000 900-7.000 lah ya Crash ke harga 4.300 Tapi dalam waktu 1 tahun Balik lagi dong Ke harga 6.000 Bahkan disempat nyentuh ke 7.000 Jadi dalam waktu 1 tahun Tujuan Bagi teman-teman yang punya bank BCA Di harga 7.000 Ya di bulan Januari 2020 Di bawah minus 50% hampir Ya Di bulan Maret Tapi ditunggu setahun lagi Mas udah dapet dividen juga Mas perucuan Di harga 7.300 Nah ini ya Jadi bagi teman-teman yang Punya saham fundamental bagus Is no problem Terus ada crash lagi guys Waktu itu di tahun 2018 Dari sini ya guys Nah 2016 juga Sempet crash ya Walaupun gak sedalam 2020 Dia IHSG sempet 6.600 ya Sempet turun ke harga 5.500 Artinya turun sekitar 15 20% 20% IHSG Dan bank BCA Juga sama guys Sama aja ya Tahun 2018 disini Sempet ke harga 4.800 Turun ke harga 4.100 Artinya ya Turun ya 20% juga Tapi akhirnya Bulis parah Ya Nah kita lihat lagi ya Crash lagi Itu tahun 2015 Ini sempet crash juga guys Nah sempet crash Dari harga 5.500 Sempet nyentuh Ke 4.000 Dalam juga ini guys Dalam waktu Sekitar ya 2 bulan 3 bulan Tapi habis itu Makan ATH Nah Ada crash lagi IHSG Yaitu di tahun 2008 Nah Tahun 2008 nih Krisis ya agak parah Ya gini waktu Saya masih sekolah ya Tapi saya denger-denger Waktu tahun 2008 Itu krisisnya lumayan parah Di Indonesia guys Makanya kita lihat Dari cerminan IHSG Juga seperti itu ya Harganya 2.800 Dia sempet nyentuh Ke 1.000 Artinya IHSG di tahun 2008 Nanti sangat parah guys 2.800 Sempet Nyentuh Ke 1.000 Berarti turunnya berapa 70% Tapi Mas Puli Lihat disini Dalam waktu Setahun 2 tahun 2 tahun Udah ATH lagi ATH lagi Dan super ATH Sempet nyentuh Ke 5.000 Dari 2.800 Crash ke 1.000 Ditunggu lagi Sekitar beberapa tahun Udah jadi 4.000 Double Malahan Nah jadi Tetap santai mas bro Kenapa? Karena ya Sebenernya Duit itu Kemana sih Arahnya? Orang-orang yang super kaya Yang duitnya Triliunan Itu Itu Mau dipakai Buat apa? Misalnya Saya punya duit 10 triliun 100 triliun Itu mau pakai Buat apa? Gak bisa mas bro Kita Apa namanya Kita aplikasikan itu Gak bisa Jadi pasti mereka akan Balik saham Walaupun mereka sekarang Keluar nih lagi Crash gitu ya Big money nya keluar Nanti mereka akan Masuk lagi Duitnya gak Gak bisa dipakai Ya mereka bisa Buat beli saham Biar kekayaannya itu Naik Tapi sebenernya Kalau fisiknya itu Sebenernya gak bisa dipakai Coba kalau punya duit Tertusan triliun Ribuan triliun Itu gak bisa dipakai Gak bisa diaplikasikan Ke dunia nyata Sebenernya Dia cuma bisa ditulis Dengan angka-angka doang Nah mau beli apa Mau beli negara Mau beli negara Kan gak bisa negara dibeli Walaupun Mampu beli Tadi kan gak ada Yang jual negara Yang jual pulau pun jarang Walaupun mampu beli Seperti itu Jadi santai aja Bagi teman-teman yang Udah sangkut Tunggu Jangan averaging down Buru-buru Sabar dulu Sampai nanti ada Sinyal averaging down Udah mulai Pembalikan arah Baru kita beli Dan hold aja Nanti sampai akhir tahun Terutama saham-saham energi Yang minus-minus Sekarang kan Saya aja udah minus Mas bro Saham energi Saya punya PTBA Saya punya United Tractor Saya punya Terus Apa lagi Dua itu kayaknya Ada Rho Punya ya Saya punya dua Tiga Saham energi Dan semuanya minus Minusnya udah Lebih dari 8% 7-8 Seperti itu Gak apa-apa Saya tunggu aja Mungkin nanti saya akan Tambah muatan Kalau udah di Saatnya Tambah muatan Saya akan tambah Karena Ya pasti akan balik lagi Seperti itu Ya mungkin jangan Masa di Gita Mas Berjalan untuk like Dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya